Nah disini merupakan salah satu titik konsentrasi arus mudik yang nama menjadi penghubung ke Pulau Jawa dan termasuk juga ke ruas jalan arah tujuan Sumatera Selatan. Tapi disini arus mudik maupun aktivitas yang lainnya tidak tampak begitu berarti, artinya masih tampak relatif normal. Hanya satu persatu lalu larang kendaraan tampak di samping kiri saya. Nah ini mobil yang menuju ke arah Sumatera Selatan, ini adalah di persimpangan ruas jalan lingkar barat Kota Baru Jambi. Nah baik kita akan berbincang-bincang seputar dunia pengamanan yang dilakukan oleh pihak Pulau Jawa Kota Baru. Selamat siang. Gimana Pak untuk wilayah hukum Pulau Jawa Kota Baru? Nah ini menjadikan salah satu titik konsentrasi arus mudik ruas jalannya. Bagaimana Pak pandangan dari Pulau Jawa Kota Baru terhadap ruas jalan sini Pak? Untuk kalau lintas di wilayah hukum Pulau Jawa Kota Baru, Alhamdulillah belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan. Arus masih ramai lancar. Untuk pemudik, satu dua ada yang menghubungi posian atau kosong kami untuk diposian, baik itu sekedar beristirahat atau hanya sekedar menanyakan arah tujuan dari si pemudik. Kalau kondisi kantip mas untuk di wilayah sini bagaimana Pak? Untuk minggu terakhir ini Alhamdulillah untuk wilayah hukum Kota Baru relatif kondusif. Kami dari Pulau Jawa Kota Baru setiap malam, setiap hari selalu bekerja keras menjaga kemanan ketibaan masyarakat agar menjamin masyarakat yang ingin melakukan mudik. Silahkanlah berlibur dengan tenang, biarlah kami yang menjaga lingkungan kami. Selain program pengamanan di penuh timan, mungkin ada program baru yang dilakukan oleh kepolisian? Oh ya, untuk khususnya di posyek Kota Baru ini sesuai dengan arahan pimpinan kami, yaitu Kapoldo Jambi dan Kapolresa Jambi, kami posyek Kota Baru memberikan pelayanan yaitu penitipan kendaraan bermotor. Baik itu kendaraan roda 4 atau roda 2, silahkan bagi pendidik yang meninggalkan rumahnya dalam tanah kosong, takut merasa tidak aman. Kemudian kami dari posyek Kota Baru memberikan penitipan kendaraan gratis tanpa dipengut biaya, jadi caranya itu masyarakat tinggal datang ke posyek dengan kendaraan yang dititipkan, disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan yang asli. Yang asli, nanti kami pertinggal fotokopinya, dan saat nanti akan kembali mudik, kendaraan bisa diambil kembali dengan gratis tanpa dipengut biaya, dan disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah, yang asli. Kalau apabila kendaraan itu dititip, terus misalnya ada keluarga yang tinggal di Jambi, ingin mengambil kendaraan itu atau meminjam kendaraan itu, seperti apa pola-pola untuk prosedurnya Pak? Tidak apa, silahkan datang ke kami dengan beritahu bukti kepemilikan kendaraan tersebut, nanti di kami kan ada berita acara serah terima penitipan, nanti saat diambil juga nanti tentu akan disertakan dengan berita acara penyerahan mobilnya itu, ya itu tadi disertai dengan kepemilikan yang asli. Kalau sejauh ini kan ini sudah hamil dua Pak, hamil dua bagaimana kondisi penitipan barang yang kita programkan ini memang sudah banyak Pak? Untuk tadi ada beberapa baru bertanya ke kita, karena mereka juga masih ingin menanyakan dan ingin membuktikan benar-benar apa gratis, jadi kami nyatakan kembali bahwa gratis tidak di membiaya, masalah tidak perlu khawatir, tinggal itu tadi, yang tadi pun yang datang bertanya bagaimana mekanismenya, yaitu tinggal silahkan datang kepada kami dengan disertai kepemilikan syarat-syarat yang asli, nanti kita pertinggal fotokopinya, kita buat semacam kayak berita acara penitipan, silahkan berhibur dengan tinggal tenang, tidak usah khawatir lagi kendaraannya. Ini dibuka sampai kapan dan ditutup sampai kapan, Mbak? Jadi ini berkaitan dengan operasi Ramadhania Kepulisian, jadi sampai operasi Ramadhania Kepulisian ini. Kalau sejauh ini sudah ada kendaraan yang dititipkan, Mbak? Kalau yang untuk penitipan belum ada, tapi tadi ada beberapa sudah mulai menanyakan bagaimana mekanismenya penitipan tersebut. Nah, mungkin ada tips-tips dari Kepulisian untuk agar mudik aman, versi Kepulisian seperti apa, Mbak? Kalau mudik aman, versi kami pertama-tama yaitu bahwa pemudik sebelum meninggalkan rumahnya dipastikan dulu seperti kayak listrik-listrik tidak ada yang terpasang, kayak gas-gas itu dicabut. Terus untuk itu, untuk yang misalnya di perumahan, koordinasi dengan penjaga sekuritinya, dia mau pergi kemana, dan kalau bisa ditinggalkan nomor-nomor kontak yang bisa dibungi jika ada sesuatu hal yang penting. Tapi yang jelas, pada intinya, kendaraan nomor satu, Mbak, ya? Harus aman, ya? Oke. Makanya kami dari Kota Baru memberikan pelayanan penitipan kendaraan gratis, tidak di pengganti, ya? Ya, demikian, pemirsa, bincangan dari kami kepada Kapelsek, Kota Baru, AKP, Anda Sunggolo. Nah, memang luar biasa yang ini menjadi program unik, ya? Sepertinya, pemirsa, ya? Karena ada ruang penitipan gratis bagi pemudik yang ingin menitipkan kendaraannya, dijamin tidak akan dipungi biaya. Nah, ini merupakan satu program pelayanan polisi ataupun pengamanan yang dimotos sebagai polisi bahwa pelayan-pelayanan dana, ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada arus mudik pada tahun ini. Dan ini merupakan program perdana. Demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan Simpang, Rikar Barat, Kota Jambi. Dari Mayona, Rizky, Jambi TV